Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Caamunjib Terima kasih sudah ngeklik video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Serta nyalakan loncengnya Terima kasih banyak Oke gimana kabar teman-teman semua Semoga dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya malah betaka Bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys disini ada sebuah rukasan Daripada teman-teman sekalian Yaitu sihir tanah Melayu Dan kaedah mengelak sihir Oke ini dari channel Mahabbah Rasul TV Let's go kita play videonya guys Oke Bedeki Dalam lau ada Ada rambut Pelik sungguh Oke Ada kadeh yang jual jadi gatal Gatal-gatal bisa Oke Ada kadeh jadi tak nampok Oh kedai tutup Eh buku Eh lama mana Kalau tengok dua minggu Dua tutup Eh buku Tidak-tidak hari Oke Kena perekut ke orang Nah macam-macam Ni siapa dia buat ni Orang Melayu kita Nah macam-macam Tak puas hati Guna orang Melayu Guna orang sihir pula Guna tocak Guna ke aku Ni sihir Maka Nabi Sahabat pun pergi Baca Sebelah ayat tu Maka Ni ayat ni Kalau kita kena sihir Kena gapu dia Eh baca ayat ni Untuk hilangkan sihir Oke Kalau anak Jeri kau Cucu jeri kau Eh Baca kuliah Baca kurullah Kur'an ziqalak Kur'an zinnah Oke Baca kuliah Senapa Kita siup Siapa habis Kur'an ziqalak Senapa siup Tapak tangan Kor'an ziqalak Senapa Baca Tahan nafas berlaki eh Kor'an zinnah Baca senapa Siup Sapu daripada Pala dia Mata dia Tarik Lepas ke bawah Cabu selalu Eh Budok kan kabar-kabar Bangun Jeri ketak Yang jerit kau Kecil mata Ketak Ada benda Oke Supaya budak kecil juga Mari duduk jerit Semacam Kalau yang jerit Duduk main gini Berarti dalai rumah tu Ada benda Sama ada orang luar Kor'an ada hatu Kor'an ada orang merah Kor'an ada kapur dia Ada benda tu Kalau budak takut Kalau budak jerit Kita jamuh Bahu tukak ni Kalau panah Berarti budak tu Pernah tersembah Ada jatuh Kedak dia Ni bawah tukak ni Kita jamuh panah Berarti mesti Adik dia Kekil ada yang main Dia tak oyak Jatuh Budak bahaya Kalau jatuh Kekil ada yang sakit Budak dia tak boleh nak oyak Anu sakit pinggir Dia tak boleh Tak uti oyak Orang tua tu Panah lah Tapi kalau budak yang tak erti Salah tukak Kor'an dia Kita jamuh Bahu tukak ni Kalau panah Ada masalah Terembah Kor'an ke apa dia Kalau dia ngokor gini Kaki dia naik kat atas Jamuh perut dia Betul Angi masuk tu Kalau jamuh perut dia Jangan senyuh kaki Potuh korak perut dia Kalau hidup gini Perut dia masalah perut Jamuh labu betih dia Rasa labu betih dia Biar terik Biar lembuk Biar terik Terik cikit perut Kadang-kadang masuk angin Gapulio macam-macalah Kalau duduk main gitu Tutup mata Masalah Ada benda luar Betul Baca Pak suruh lagu tu Baca senapah lagu mana Selok lah Amba ustaz Kuliah Tak ada setengah lah Amba nyok Duduk main Kuliah Tak wajah paca Baca stand up Baca cepat Baca cepat Jangan hidup main kuliah Sekali sahaja Sekali sahaja Sekali Senapah Tujuh kali senapah Tetu dah mati Bukit kata budak tu Nga cekwa cekwa dia Raka bagi sepintah Tegekir lah gitu cekwa dia Nak baca kuliah tu Tujuh kali kan Baca sekali sudah Sekali sahaja kuliah tu Nga cekut senapah Kuliah Allah senapah Tak apa insyaAllah Cekwa dia pun selamat Nga cekwa Siapa InsyaAllah Toyo-toyo Budak-budak Kadang dia Dia tidur Dia bangun Tengok toyo Lari berat Betul Ya kalau benda ni Ada kerasa Kalau rumah tu kerah Kita semput dah dulu Ambil Macam bekas Cawai lagu ni Bubur garai Bubur garai Lebih pada separuh Bubur air Bubur air lebih sikit Letak kawai sekerah Macam ni apa Anak kita duduk tunjuk situ Macam Bucu tu Bucu semuanya Ambil air Kita kenalinya juga Nga cekwa Nga cekwa Tengah hari lah Tengah malak Nyata ke atas belakang Sepak habislah Puyuk-puyuk pozi tu Ambil Letak bucu tu Kawai sayang mana lagi Mari tunjuk situ Okey letak Tak hanya baca Gampu dia Letak air garai Oh letak Tengok lepas pada 3 hari Tengok Air tu berubah Kalau air tu berubah Jadi hitam Berarti ada benda Tak mahu dek situ Ambil Cuoh Air tu cuoh Air garai ni cuoh Bekas jangan cuoh Jangan tuho Buka pekong Bekas-bekas Kena tak puas Tengok 80 riyal juga Seperti Nga cekwa Apa Pekong tak puas Ambil Air baru pulak Buat macam Putu pulak Air baru pulak Air garai Bubu itu Letak bucu tu pulak Sampai air tu Kita tengok 4 hari pulak Kotor lagi Sampai tempat tu Air tu jadi bersih Ok Ingat Sertai dengan air garai ni Dia tak suka Dia punya Dia tak suka Garai ni Tak tahulah Tu hal buat kejadian Lagu tu Maka dia akan menjauhi Tempat tu Ingat Cara nak membersihkan Bilik Ataupun tempat-tempat Kalau jenis kerah Lagu tu Cara lagu tu Letak garai Ok Dalai store rumah Kira-kira setengah ada rumah Kira-kira ada wak store Tak aje buka Jari buka Nak wak store Letak bekas Bubu garai Letak benda Dalai tu Kerana Dia nabi kata Satu tempat Empat hari Tidak didiami Oleh manusia Maka makhluk lain Akan mendiaminya Betul Rumah 25 tahun dah Bilik store ni Tak aje buka Jangan wak kijik Lagu tu Kalau boleh Seminggu sekali Bersih rumah Buka pesikit store tu Gapau dia Letak garai ni Sebab kita tak masuk Jari-jari masuk Letak air dengan garai Orang tu Orang dulu panggil Asyik garai ni Rumah Tosil Gapau-gapau Biada Asyik keping Ada Garai Ada Ini bagi masya Allah Sungguh Orang tua kita Biarlah tak mengajik Universiti pun Tapi Bak ni Bahagia dia Asyik keping Kena ada rumah Biarlah Ambil tak minat Singgah Biarlah Dia tak singgah Tak menyinggah Tak gampang dia Asyik keping Dapur Asyik keping ni Orang nak masuk Poka Nak say Hey Nak kapal Dia jadi patah Orang guna ilmu Halimun Buk jenis Nyama jadi kucing Nyama jadi tikuh Nyama ni Kita letak Asyik garai Alhamdulillah Lagu tu Itu kelebih Allah Ta'ala buat Kedua perok Pakar perok Orang payah Nak sihir kita Ambil tak minat Ambil minat Mas Belilah Cici perok Kosa Kau gapa dia Untuk Jadi pelindung Perok ni Buk dia tak boleh tembuh Lebih-lebih lagi Pak sihir Pak gapa Perok ni Tak boleh lalu Buatlah cicing Jangan Pak azimak Pak payah Aku nampok Pelik Azimak Cicing Pakar perok Rata Oke guys Sudah selesai videonya Itulah tadi penjelasan Sihir Tanah Melayu Dan Kaedah Mengelak Sihir Daripada Ustadz Muhaizad Ali Yamani Masya Allah Allah Akbar Banyak sekali ilmu Yang kita dapat Terutama Disini berkenaan Dengan Suatu hal Yang memang gaib Ya teman-teman Ketika pernah Kejadian Di tempat saya Ini Anak saya Biasanya Kalau malam-malam Suka nangis Sendiri Istilahnya Bangun Daripada tidur Dan Seperti yang Dikatakan oleh Ustadz ini Jadi kayak Tangannya begini Terus Matanya itu Terpejam Nah disitu Ya mungkin Karena memang Ada yang mengganggu Seperti itu Dan setelah Saya cek Ternyata di atap rumah Itu memang ada Sesuatunya Dan Ya Alhamdulillah Ketika sudah Dibersihkan Alhamdulillah sekarang Enak saja Ketika tidur Juga tidak apa-apa Seperti itu guys Istilahnya disini Kita memang Membaca Kuliah Nak percaya Atau tak pun Susah Sebab kalau kita Yang muslim kan Di dalam Al-Quran Allah SWT Di dalam surah Al-Baqarah Awal saja pun Yang pertama Allah sebutkan Jadi Allah SWT Sebutkan yang gaib Terlebih dahulu Jadi Apa ya Untuk Percaya kepada yang gaib Mungkin hanya kita saja Orang-orang muslim Percaya dengan yang gaib Dengan begitu Allah SWT Menyebutkan Orang-orang yang beriman Adalah orang-orang yang Percaya kepada Hal yang gaib Macam itu Oke Semoga kita Senantiasa Diselamatkan oleh Allah SWT Dilindungi oleh Allah SWT Dari badan sihir Tenun Santet Dan lain sebagainya Semoga kita semua Diamankan oleh Allah SWT Cukup sekian saja Video kali ini Semoga bermanfaat Semoga kita semua Senantiasa Dalam lindungan Allah SWT Semoga bahagia Di dunia dan juga Akhirat Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton